Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun Misalnya begini Orang itu kalau mati itu karena apa Ruhnya dijabut Ruhnya dijabut Dicabut terus disebut Mati Lalu yang mati itu apa Ruhnya apa jasadnya Karena Ruh itu maknanya kehidupan atau nyawa Berarti nyawa itu sudah bisa mati Karena nyawa itu ada di tubuh kita Ketika diambil Kita mati berarti roh kita sendiri Tidak ikut mati Sehingga orang paling sekuler sekalipun Itu akan berpendapat bahwa manusia itu Kehidupannya tidak berakhir ketika mati Karena yang mati itu hanya Jasad Sebab itu zaman orang Yahudi Orang Nasroni Orang kafir Mekah pun Mengakui kalau roh itu Hidup dan itu yang bertanggung jawab Makanya disebut Jadi Ini penting Sebab ini Orang mati Makanya kalau orang tasawuf ditanya Apa mati itu ada Ya tidak ada Petualangan pengalaman Cora orang tasawuf Fisik kita ini problem Gara-gara kita punya fisik Kita jadi goblok Nanggap duit penting Pangkat Penting Terus kenal sampean penting 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 Tapi nanti kita kecewa sekali Dengan kehidupan ini Sangat-sangat kecewa Karena yang kita Penting ternyata Tidak Penting Misalnya begini Nanti sampean akan tahu Maksudnya Maksudnya Ayat yang disebut Di surat Arum Oke kita goblok dulu Ya Maksudnya latihan goblok Sehingga Bar goblok Terus pinter Kok gobloknya Gak masalah Sempenting ini Maksudnya latihan Tak jamin ilmu saya Ini benar Dalam kontek ini Misalnya orang benar Terus Dia tahu benar Sampean abodeus Uang mati Berarti Dicabut rohnya Terus roh sendiri Mati Tidak Tidak Berarti dalam kontek ini Orang yang mati Sahid Apalagi para nabi Itu mati Tidak Tidak Sehingga Istilahnya Allah Orang yang mati Sahid Tidak mati Para nabi Tidak mati Sebetulnya Kita pun yang Fasek Itu ya Tidak mati Cuma karena kita ini Rohnya itu Mungkin buruk Dikekang oleh malekat Dipelindes Dipenjara Sehingga Tidak bisa berkeliaran Itu Nabi Bisa jalan-jalan Ini masyur Kali nabi Ngendikan Ketika beliau Mau ke mundud Sobat Mau nangis Jadi nabi Malah Dawai ringan Malah apa Jangan Aku mati Kok gitu ya Rasulullah Masyur Hadisnya itu Hayati Ya khairun Nakum Mama mati Ya khairun Aku mati Ya apa Urib Ya apa Wa amma hayati Fali as sunnah Lakum as sunnah Aku nak urib Akan mentradisikan Satu sunnah Yang bisa anda tiru Ya sunnah Caranya sholat Sunnah Caranya zakat Sunnah Caranya berperadaban Dengan istri Dengan tetangga Macem-macem Sunnah disini Artinya bukan Sunnah Masjabat Masjabat Yang Wali Ani Wajib Berilaku Berilaku Terus Nak kabudut ya Rasulullah Yang mana Penak Aku nak kabudut Ujajir Pengeran Terus Delok Kuih Sari-sari Nabi Nak kelakuan Ape Aku Muji Pengeran Nak kelakuan Melek Mengakui Supaya Parag Pengeran Tak jaluk Sepuruh Ini Nabi Terus Selain Bakat Yang mana Senggalkan Sepuruh Nah Probs Saat ini Kulitlah Yurib Misalnya Mati Senggulah Yurib Tapi kan Dua H Jalan-jalan Bertikul Malaika Terus Panjang Nuh Melayu Sampai Budok Nuh Atak Kukub Nuh Caranya Ini Yang Dibaca Kuluh Peng Aki Nuh Caranya Nuh Gak Caranya Kuluh Vida Vida Ini Baca Kitab Ini Wata Kuluh Kuluh Vida Beneram Lebun Rokok Benggambus Wargo Maksudnya Beneram Lebun Rokok Benggambus Wargo Lenggambus Jelas Lebun Rokok Di Vida Berarti Sepede Banget Lebun Rokok Sangking Yakin Yang Di Vida Vida Jadi Sampai Memang Dalam Imam Malik Itu Ada Atakoh Kubro Atakoh Merdeka No Mayit Utawi Tiang Saking Rokok Itu Dulu Awal Ijazahnya Itu Kalau Nggak Salah Itu 12.000 Kuluh Terus Indonesia Malah Meningkat Dari 100.000 Wah Itu Bagus Itu Peningkatan Semua Yang Bleh Orang Gegem Masih Anak Jagungnya Dihitung Sita Sita Masih Lihat Kerawu Itu Mula Belum Itu Yang Rata Tegu Karena Ini Muz Kita Yang 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 Kerawu Nah Itu Mungkin Benar Ya Artinya Mungkin Benar Itu Kalau Ruh Itu Tidak Meninggal Berarti Yang Masih Menerima Doa Kita Masih Ada Muasolah Sambung Dengan Kita Sehingga Itu Yang Diceritakan Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Ketika Me'rod Rasulullah Ketika Me'rod Itu Di Semua Nabi Ketemu Para Nabi Ketemu Karena Bagi Amu Tidak Masalah Yang Masih Punya Sentimen Ya Layaknya Orang Hidup Ya Sentimen Berhubung Nabi Resodera Ya Sentimen Nabi Muhammad Ketemu Nabi Idris Ketemu Nabi Adam Terus Ketemu Nabi Musa Nabi Isa Terus Macem-macem Segera ketemu Nabi Nuh Dalam Semua Cera 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 Tadi Tadi Tidak Tidak Perlu Ada Sentimen Masyur Itu Nabi Musa Ketika Nabi Muhammad Diwajibkan Sholat 50 Mrakaat Nabi Ibrahim Diam Padahal Ibrahim Ibrahim Paling Tinggi Di Langit 6 Musa 5 Harusnya Ibrahim Comment Tapi Ibrahim Bukan Comment Ya Bermung Langit Tenang Nabi Ibrahim Ganda Ini Sonopo Wajib Sholat Seket Nabi Ibrahim Mandok Mandok Ya Cera Nabi Ibrahim Pengiran Ngutus Dipikir Tidak Perlu Dikomen Nabi Musa Comment Dan Itu Melecehkan Kita Sholat Seket Umat Kuseng Bener Kuseng Seakan Akan Kita Lebih Buruk Ketimbang Cera Aku Dari Nabi Muhammad Muhammad Nabi Yang Meskipun Abdul Kholki Tapi Junior Yara Banta Nabi Tidak Banta Bih Tidak Umat Umat Ku Tidak Senang Debat Karena Punya Akhlak Nabi Nabi Ku Ngamur Umat Ku Padak Nabi Musa Jelas Umat Ku 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 Tidak Umat Sakan Akan Kan Karena Umat Dia Enggak Ku Selain Pasti Lebih Enggak Ku Padahal Enggak Juga Makan Kul Senang Saya Itali Nabi Sholat Sedih Saya Saya Urakan Nabi Musa Ketok Keliru Ini Jari Sopo Saya Ketra Ketra Kuat Aku Diumat Ali Zainal Abidin Sedih Saya Urakan Kul Nabi Sholat Sedih Sedih Tidak Tau Paling Kan Nabi Musa Kul Nabi Tau 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 Terus Itu Kian 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 Ramadhan Kuat Terawih Kan Teruk 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 Waras Bungi Tujud Standar 12 Kok Dua Amatir Tujud Standar Telulas Telulas Tujud Rolas Witi Resit Otau Tujud Sepuluh Witi Telulas Kaperi Rolas Rolas Witi Resit Berarti Telulas Berarti Telulik Gaya Rambulah Rambulah Sampai Telulas Tiga Tiga Tambah Petulas Rokaan Bintan Mungkin Sekat Kan Sholat Lima Waktu Petulas Rokaan Asal Coba Diasar Loh Ungus Langkai Sekat Sembron Nabi Musa Ngeklaim Enak Makanya Tapi Nabi Muhammad Nabi Yang Baik Dini Buat Tengok Terima Sementeng Itu Namanya Sentimen Ya Boleh Nabi Sentimen Boleh Nabi Juga Manusia Boleh Boleh Punya Sentimen Akhirnya Dituruti Nanti Lima Roka Lima Waktu Berarti Bintan Bitolas Bitolas Roka Nah Yang Ada Sentimen Itu Begini Lalu Nabi Musa Aku Nangis Nabi Muhammad Nabi Nangis Aku Pengiran Mayuki Gaya Musa Seng Nangis 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 Apa Ya Allah Saya Tidak Mengira Ada Abdun Ada Abdun Ada Hambamu Yang Setelah Saya Yang Bisa Naik Kelas Di Atas Saya Dia 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 Tidak Terima Kelas Dilewati Ya Karena Punya Roro Itu Ada Sentimen Orang Kaya Kaya Wali Kutub Mending Aku Ngerokok Kita Kan Tidak Punya Sentimen Itu Udah Baik Dalam Kehidupan Orang Tidak Punya Sentimen Makanya Nabi Musa Terkenal Nabi Paling Sering Men Somasi Nabi Muhammad Makanya Dia Ceritanya Diulang Di Quran Karena Dia Paling Banyak Sentimen Sering Ngurutu Tapi Lucunya Pengheran Seneng Ngurutu Nabi Musa Dan Itu Tidak Bisa Ditiru Masyur Kan Ketika Dia Ngurutu Terus Ngomong Sendiri Ngurutu Khidda Ngurutu Bahasa Arab Khidda Khidda Ngomongan Tajam Ngurutu Nabi Muhammad Tanya Sama Jibril Ya Jibril Kenapa Allah Tersinggung Ketika Musa Ngurutu Terus Jibril Dia Pengeran Hapal Mbak Gaya Nidik 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 Dibarno Dan Itu Tidak Cerita Isra Iliad Itu Cerita Cerita Yang Masih Dihadis Ini Tidak Cerita Isra Iliad Cerita Masih Dihadis Makanya Ngurutu Yoleh Mrengkel Yoleh Asal Proporsional Mrengkel Yoleh Asal Proporsional Yoleh Sici Sarat Yakin Atau Kasih Pengheran Problem Nara Kekasih Pengheran Musa Tidak Terima Contoh Paling Masjur Itu Tadi Musa Kalau Kamu Sudah Membebaskan Bani Israel Dari Kaum Jabarin Kaum Kan Aniin Gini Kutiang Budi Kalau Nantrang Nai Kura Isos Fawa Fungsong Palestina Tapi Jaran Palestina Kan Aniin Semua Angil Semua Kan Aniin Gak Usah Diterjem Mas Sensitif Kamu Tak Tidak Tawrat Barang Jari Setelah Kaum Kan Aniin Ditaklukkan Nabi Musa Soan Leng Turisina Turisina Gunung Ini Mulai Zerban Ngantos Kawasan Mesir Ini Pol Gede Ini Ini Sintem Nabi Musa Ngajak Waktar Waktar Musa Komah Hussab Aina Rojilal Limi Kotina 70 Orang Pilihan Santri Pilihan Pilihan Dijak Singkat Cerita Nabi Musa Mojok Sebab Umat Tawrat Umat Tawrat Jalan Nuk Minal Kata Nar Wahan Jara Kok Enak Sampai Mojok Dia Ketemu Pengiran Kita Nggak Bisa Percaya Kalau Nggak Melihat Allah Sendiri Gendenan Pengiran Tersinggung Ngomong Orang Nabi Kok Kecang Keman Jaluk Koyok Nabi Orang Level Jaluk Orang Pengiran Terus Akhir Sampai Berdek Mati Barang Mati Nabi Musa Malah Lucu Ya Allah Tiang Bitong Pulau Tak Jika Dedi Seksi Nak Jangan Mati Terus Seksi Sinten Sudi Jangan Huk Terus 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 Perkara Ini Dikomplen Nabi Musa Jadi Nabi Sering Geremang Sering Komplen Pengeran Nabi Nabi Pengeran Senang Kekasih Bener Wai Mulanya Uang Penting Kekasih Pengeran Kok Keliru Keliru Bener Wai Tapi Kekasih Bener Salah Muspidat Pengajian Nabi Syaher Islam Tapi Kekasih Disalah Nabi Pengeran Wali Nabi Sholat Wala Jiru Mejid Wali 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 Seng Sofawal Seng Sofawal Gak Terimung Sholat Ini Yopo Mali Yopo Dur Ditakoy Kenek Nopo Jinan Kekasih Wali Padahal Sholat Guri Gok Jopo Jadi Aku Isin Soan Pengiran Gok Ngarep Mergedus Aku Hake Baru Sopan Rawani Ngarep Merosok Jadi Seng Sofawal Yopo Pede Pede Tapi Jurnal Elmu Jurnal Ngarep Sofawal Gak Sunat Sesat Sembron Maksudnya Kabai Yopo 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 Guri Ini Astaghimin Awagi Wisin Bepengiran Nga Aku Sing Atadana Subidhuna Pak Yopo Bersih Kok Sholat Gok Ngarep 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 Afdol Paling Sof Paling Sofawal Terus Sof Sof Ngarep 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 Nabi Musa Ngarep 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 menempat ini dikulom nisan patah ini jadi terus baris ke nabi-nabi terus atuh likuna bima fa'alas sufaha uminna karudin yang tiang goblok liru jinan pertimbang nombar no rampun wong goblok wai laku singkak no, wong goblok wong goblok wong dipertimbang wong goblok kalau dipertimbang wong ngomong pahpok liru jinan nombar no nabi mu saya atuh likuna bima fa'alas sufaha uminna atuh likuna bima fa'alas sufaha uminna jadi mulanya juga german jadi yang ini aku sok pintar pengiran itu cara pandang itu apa ya sering diluar dugaan kita nabi musa yang kaya ngono yuk kakasya pengiran dah liru gremeng terus tapi baru kaya nabi kakasya pengiran ngeremeng ngewai jadi rahmat mau sok nabi muhammad sholat saya keterokaat disuduh lima nganti ping songo woi kakabari wai itu nganti ping songo mau pengiran nyudahannya yomok lima papat lima disuduh lima ne patang puloh pas nganti songo itu patang puloh lima lupas karek lima nabi musa lah jik usulkan nyudah ne woi itu cara kesampaian juz nene nah karek lima kan patang kan seket mari musa pareso matematik apet datakoknya seket dikurangi lima ping songo kakak buta buro bus seket dikurangi lima ping songo kakak buta buro bus seket di lima ping sepuloh kan seket berarti nak ping songo kak bucek bucek lima lah hahahha ku ngatot mustofa seket di sudah lima lima ping songo karek buta buro karek lima Nabi Muhammad itu bolak balik bengsa ngomor kok mau disuduhnya pangeran ya mau terakhir lima itu Nabi Musa Maturna itu pangeran dari Nabi Musa iya iya rakuat jurnanya keringanan terus Nabi Muhammad woi si isyen ada lima kan? itu yang saya lola usul mesti meniksa ya tapi menisar kan ya lucu kalau bumi juga ada sholat malah raku-raruan kan jadi pencaman ngerti malah ini urib itu orang mati makanya gak ada aliran manapun di Islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayat meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik tindani mayat oke gak apa-apa ada yang ngkritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa gak sampai mayat itu gak ada dalam firkoh ulama manapun meskipun ada yang ngkritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu bit'ah gak masalah ada yang ngkritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayat itu salah besar karena gak ada firkoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayat semuanya itu sepakat sampai mayat karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad ketika orang sudah mati ada karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu gak pernah mati karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nanggir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke Jawa sampai malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok ke zaman ini doanya seneng rokok karena rokok itu sekali dirokok bahamu karena kadang dikai gemblong jari seneng aneh bayi bareng cokok tikus jari bayi semula kalau itu gak diri mau bit'ah makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama ada yang mengatakan roh itu apa ada yang mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu gak makhluk disebut kulir rohu min amri robi itu kan jelimut sudah tapi udah salah faham Allah itu punya dua istilah ada ala lahul kholku wal amru ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amr makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr ada kholku ada amr dan roh itu kategorinya gak kholku tapi amr yang disebut kulir rohu min amri robi amr itu susah difahami karena fisik kita ini gak cukup memahami amr fisik caranya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngertikan anna suniamun wa idha matu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahak nganggep duit ku penting namanya sesuai bayai anak mondok bayar SPP sesuai macam-macam nganggep duit ku penting oke besok saya butuh uang 1 juta saya nganggep uang itu penting ternyata di loh mahfud saya di tektir nanti itu mati jam 11 mati atau andekan anak saya gak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah secara Allah yang penting asal jika sholat ada masalah kita nganggep masalah enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep insya Allah itu ada masalah asal sholikha bagi Allah kan enggak enggak masalah sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenang ngerti anak emiku gara-gara sholat ini ditulis min ahlil jana akhirnya kena akhirat ngerti jubelnya sekolah itu gak penting tapi kena terus nol ngerti gak mati kue ngerti kue saya nganggep sujud tidak penting ini kaya ngadol ayam sarset-sarset terus ber tapi gak ngitung duit kue ber-ber tapi kue sebenernak mati ngerti diumumnya pengiran orang yang seneng duit merokok yang seneng sujud suarga terus kue sadar kusti jubelnya penting sujud mana ngandain ini bisa niki ngerti ngawur yang koran ini bisa ngerti wakum minah sajidin udah di wang sujud aja di wang tukang boleh duit ngakai ngawur nah dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh pinter masak bernama kue rasa susah kue ini bodoh tak jamin kue nak mati kue musti pinter musti ku naseh pengiran lako tukun tafi khuf latim minhada fakashafna angka gito'aka fabasorukal yauma hadid kue seikil lali rapati roh ilmu tapi sebenernak mati fakashafna angka gito'aka tutup-tutup bodohmu tak hilang jadi pengiran fabasorukal yauma hadid kue sebenernak pinter hadidku cerdas makanya kamu gak usah ke susu pinter sekarang tak jamin nanti tuh pasti pinter cuma pas pinter kalau lo tak alamuna ilmal pas ilmal yakin pas latarawun nal jahim pas pinter pas waya yang melebu merokok lah itu perkoro ini sebut alha kumut tak asur hatta syurtumul makofi kalau sofa ta'alamun sumakallah sofa ta'alamun terus kalau lo tak alamuna ilmal yakin pas ilmal yakin pas latarawun nal jahim pas ke dibuka pengiran lo itu loh hakikote urepam didelok 1 juta temuk sidik wm2ake moca tasbe sidik nak juwagungan sewengi moca tasbe mau ping teluk kita ada kabewek pengiran kewangan koncok nanti direwangi umbal 1 juta mau kangen koncok masalah lo rata kangen mejit dimbali 1 juta lo kula nanti loh ngeke duit mejit san ngeke duit kangen mejit aja anggapnya kangen mejit aku kadang-kangen koncok lo tak biayai 1 juta sekali-kali kangen mejit lo tak biayai ngeliling ini makanya aku seneng umroh orang-orang ada duit kangen nabi lo tak biayai lah 4 juta kadang kangen koncok kangen sing apa penting-penting ngomongnya Rionibara aku santri kok Rionibara kok sama SMA aku sampai ditakok sama kabebe pengeran tapi kok orang ngaram lo jodoh 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 senengannya kok gawef mafum sing ga terkendali tak kena anggap kabar eskrim kayak nggawe viral sing ngga bener